Intro Komplotan residivis spesialis pembobol rumah kosong yang biasa beraksi antar kota akhirnya berhasil diamankan saat reskrim poras renggalek. Dua diantaranya ditembak kakinya, satu menyerah tanpa perlawanan dan satu lagi masih dalam pengejaran polisi. Aksi kejahatan komplotan residivis spesialis pembobol rumah kosong asal Surabaya ini terungkap setelah komplotan tersebut melakukan aksinya di rumah milik Kamtu, warga desa Pogalan, kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Berdasarkan laporan korban, akhirnya Polres Trenggalek melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap tiga tersangka di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Ketiga pelaku tersebut yaitu Triwibowo, warga Sidoarjo, Muji, warga Kabupaten Nganjuk, dan Rizki Fajar Firmansyah, warga kota Surabaya. Pogapores Trenggalek, Kompol Andi Febrianto Ali menjelaskan dari hasil penyelidikan diketahui pelaku merupakan residivis spesialis pembobol rumah kosong. Pelaku diketahui telah melakukan aksinya di tujuh kota yang ada di Jawa Timur, yaitu di Trenggalek, Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, Ponorogo, Nganjuk, dan Sidoarjo. Pelaku ini adalah sindikat rumah-rumah kosongnya. Jadi dia bermain di enam, sudah bermain di enam kabupaten. Salah satunya di TKP di Kecamatan Pogalan di Kabupaten Trenggalek. Pelaku ini, satu tim ini mempunyai peran masing-masing, dan di setiap daerah-daerah yang dia singgahi, dia punya jarum. Jadi dia punya orang tempat singgah untuk menunjukkan di mana lokasi-lokasi daerah yang mana yang akan disasar oleh mereka. Dari hasil penangkapan terhadap pelaku saat reskin Pogosrenggalek juga berhasil mengamankan barang bukti, berupa dua linggis kecil, satu mobil, dua buah laptop, dan tiga buah HP. Sementara itu ketika tersangka buserta barang buktinya saat ini sudah diamankan di Mapores Trenggalek, guna proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya ini, pelaku dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dan ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!